Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi bersama kalian untuk membahasin soal UTBK ekonomi untuk persiapan UTBK 2021 Jadi pejuang UTBK SOS HOME 2021 Kuih merapat, kita langsung kerja soalnya ya Oke langsung aja kita baca soalnya ya Pedias Sumbu vertikal dan sumbu horizontal pada kurva total produk menunjukkan A. Biaya produksi dan jumlah output B. Jumlah tenaga kerja dan modal C. Jumlah output dan tenaga kerja D. Jumlah output dan waktu E. Marginal product dan total product Jadi kalau kalian bicara tentang total product itu ada kurvanya ya ini bisa kalian lihat nanti di hukumnya ini apa sih The Law of Diminishing Return LDR ya Kanidia alhamdulillah udah buat videonya sangat lengkap ini ada di chapter perilaku kok produsen ya produser behavior nanti dilihat di videonya Kanidia linknya nanti Kanidia simpan di bawah alhamdulillah sudah sangat lengkap nah cuma penyakit bocah-boca jaman now tuh ya kalau misalnya belajar dan disuruh mengingat kurva alhamdulillah sih menurut Kanidia ya kalau Kanidia perhatiin kebanyakan bocah-bocah itu gak ada masalah banget eh gambar kurva TV dong wah lancar banget lah dia bakal bilang soing kayak gini Kak TV mah gampang oh ini pasti titik maksimum ada nanti MP yang nilainya nol kalau TV maksimum oke itu mungkin bukan hal yang susah untuk dipahami tapi percayalah banyak banget penyakit anak-anak tapi yang nonton kayaknya gak lah ya yang nonton channel Youtube Kanidia pasti orang-orang cerdas ya gak? nah jadi kalau misalnya kita ngomong apa nih gambar kurva masalah utama yang sering sekali diambilkan oleh bocah-bocah bahkan bukan cuma bocah orang itu pun kadang kayak gitu itu adalah mereka membodo amatkan sumbu-sumbu yang dimiliki oleh kurva alham gak penting lah yang penting kan kurvanya nah sayang sekali hal seperti itu ternyata juga bisa berpotensi menjadi apa ya semacam masalah juga bagi kita contohnya di soal ini jadi yang ditanyain bukan eh kalau TP Max eh kenapa ya eh TP modulnya kayak gimana ya enggak bukan kayak gitu yang ditanyain justru pertanyaannya receh tapi bikin pusing apa sumbu yang dimiliki oleh kurva total product sumbu ingat kalau di ekonomi itu sangat-sangat bervariatif bervariasi beda kurva beda sumbu jadi enggak kayak mungkin kalau kalian biasanya X dan Y enggak itu enggak ada di ekonomi bukan enggak ada sih satu aja salah satu contoh sumbu nah kalau total product karena ini adalah kurva biaya kurva produksi untuk jangka pendek jangka pendek jangka pendek ya bener ya jangka pendek jadi dia cuma diasumsikan cuma labor aja atau tenaga kerja aja yang berubah input lain tidak makanya nanti kurvanya tuh kayak gini yang di bagian bawah sini itu dimiliki oleh tenaga kerja atau labor ya nah kalau yang disini itu adalah biasanya ada dua opsi ada yang sebut ini output tapi ada yang kadang membuatnya lebih detail ini milik DP kalau ada MP juga boleh sekalian kayak gitu ya intinya lebih ke ini produksi ya output yang kita hasilkan kalau yang ini jumlah tenaga kerja yang kita gunakan so kalau ditanyain Ferti dan Hori ingat juga harus perhatiin ya Ferti dulu yang harus kita jawab lalu ke Hori nya jadi jawabannya harus yang output lalu tenaga kerja labor di bagian mana iya di bagian harus fokus ya celta si jumlah output dan tenaga kerja oke PDS kuih kita baca soalnya dulu ya pengertian yang tepat terkait terkait ya terkait tentang biaya total atau total cost disingkat TC adalah hasil bagi biaya rata-rata AC dengan jumlah output Q penjumlahan biaya rata-rata AFC dengan biaya variable rata-rata AVC hasil bagi hasil kali biaya marginal MC dengan jumlah output Q hasil kali biaya rata-rata AC dengan jumlah output Q hasil kali biaya variable rata-rata AVC dengan jumlah output Q ya luar biasa ya ini harus pelan-pelan banget soalnya banyak kurup-kurup dan istilah yang bisa bikin lidah terpleset ngomongnya ya nah jadi yang ditanya itu mission our mission today for this question is find out the best answer the best definition of total cost ya nah total cost itu sendiri sebenarnya ada banyak cara ada banyak ways yang bisa kita gunakan yang pertama kalau based on apa nih apa sih rumus ya astagfirullah fokus dong kan ini dia ya bisa pakai rumus kayak gini VC ditambah FC ditambah VC sorry lalu bisa juga pakai rumus ini AC times key nah kayak gitu kalau rumus nah coba deh kita langsung cari aja yang mana jawabannya yang paling cocok bagian A hasil bagi AC dengan key apakah itu melahirkan TC jawabannya maaf maaf salah banget pengir saya karena harusnya bukan dibagi tapi di kali dong kayak gitu nah lalu penjumlahan AFC tambah AVC kalau kalian mendapatkan rumus AFC ditambah AVC itu akan menghasilkan mamah mereka yang kita sebut sebagai AC atau biaya rata-rata jadi ini salah salah nomor ya bukan salah nomor ya salah ruangan ini bicaranya total biaya marginal dikali dengan key kalau di ekonomi MC kali key dapat apa ya gak tahu gak ada rumusnya sih jadi ya kalau MC kali key menghasilkan sesuatu kayak gitu nah selanjutnya hasil kali AC dengan key oh I think this is the best answer ya part D ya benar kan AC kali key oh cocok sudah dengan rumus kita lalu yang eh salahnya gimana kak hasil kali AVC D kali key nah kalau kalian dapat mana tadi nah ini VC itu sebenarnya bisa didapatkan dengan cara mengalihkan AVC dikali key kalau FC sama kalian bisa dapatkan dengan cara AFC dikali key contoh ya jadi kalau yang bagiannya ini itu jawabannya bukan TC tapi average variable oh sorry variable cost udah kalau AVC kali key dapatnya variable cost VC oke PDS kita baca soalnya dulu ya untuk memproduksi 5 unit baju diperlukan biaya variable 50 ribu biaya tetap sebesar 175 ribu 75 ribu nah dari data tersebut besarnya AFC dan ATC adalah 35K dan 45K 35K dan 40K 30K dan 45K 38K dan 42K 30K dan 40K oke kita cari tahu informasinya dulu ya jadi yang diketahui ada kita produksi jumlah produksinya 5 ya itu berarti keynya ada 5 unit lalu biaya variable biaya variable kalau kita bahasa inggriskan variable cost 50 ribu oke terus ada biaya tetap fixed cost itu berapa 175 ribu dong nah yang ditanyain apa yang ditanyain berapa AFC dan ATC di soal kita AFC dan ATC ya buat kalian yang belum tahu ini masuk dalam materi biaya produksi ya di materi mikro dan alhamdulillah kan ini udah bisa dibilang lumayan banyak videonya hampir lengkap lah ya tentang biaya nanti kalau misalnya ada yang kelepaan kan ini udah usahain tambahin lagi nah terus yang ditanyain cuma AFC dan ATC by the way kak saya belum pernah dengar ATC kak istilah baru bagaimana kak nah kan ini udah pernah singgung bahwa di ekonomi tuh ada dua aliran lah ya dalam menamakan apa ya memberi nama istilah-istilah ada yang pakai aliran lengkap dengan total ada yang enggak nah ini kalau di pisah sebenarnya adalah average total cost dan ini kalau kita hilangkan totalnya itu bakal berakhir menjadi AC aja nah apa yang mau kan ini disebut pakai total atau enggak itu pada prinsipnya secara konsep itu sama aja cuma masalah penamaan makanya jangan heran bisa jadi nanti kalian mungkin ketemu orang enggak pakai istilah VC tapi TVC atau TFC nah yang mana yang bener kak untuk kan ini sendiri menganggap dua-duanya benar ya itu masalah istilah aja cuma ya dalam daily life kan ini lebih sering menggunakan istilah-istilah yang kan ini sering ucapkan di video kayak gitu ya nah langsung aja kita jawab soalnya yang ditanyaan pertama adalah AFC nah kalian pasti udah tau banget lah ya rumus AFC itu adalah AFC dibagi Ki ada enggak informasinya ya Alhamdulillah ternyata lengkap ya AFC 75 Ki-nya 5 eh kok dibagi lagi sih 5 nah kalau dibagi berapa ya kalau kalian bagi nanti hasilnya 35k cuy oke macam itu aman lah ya nah kalau AC AC itu ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mencari nilainya pakai TC per Ki atau AFC ditambah AVC tapi di soal ini kan ini dia prefer pakai rumus AC per Ki nah tapi eh sorry TC per Ki tapi di soal ini enggak ada ini Kak TC-nya gimana nah emang bener TC-nya enggak ada tapi bisa kok kita cari ingat rumus yang sering kan ini dia sampaikan TC itu bisa didapat dengan menjumlahkan FC dan VC dan di soal kita kebetulan kan ini datanya udah ada kan kita dijumlahkan berapa nih 225 ribu ya kan yaudah kita masukkan dalam data untuk dalam rumus ya 225 kita bagi Ki Ki-nya masih sama stay 5 kalau yang kalian bagi nanti dapatnya 45k macam itu jadi untuk soal ini yang paling cocok bagian 35 dan 45 bagian A ya kayak gitu ya itu aja video pembahasan untuk soal TBK di video kali ini Kanidia bakal usahain untuk bisa terus konsisten upload soal TBK biar penjuangan kalian bisa lebih maksimal kalau kalian senang dengan video ini bantu support Kanidia bantu support Ekopedia dengan cara di subscribe loncengnya dinyalain like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ke guru belajar kalian biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat amin jangan sehat selupedius dan jangan lupa bersyukur Alhamdulillah sampai jumpa di video kanidia yang lain Assalamualaikum 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 Assalamualaikum